Pemirsa setiap tahun menjelang perayaan tahun baru Imlek, kawasan Petak Sembilan Glodok yang kental dengan budaya Tionghoa, selalu ramai dikunjungi oleh warga. Di tahun ini, meski pandemi masih belum berakhir, namun pasar Petak Sembilan tetap ramai dikunjungi oleh warga. Meski begitu, aktivitas jual-beli pernak-pernik Imlek cenderung lebih sepi dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi para pedagang pernak-pernik Imlek di tahun ini. Mayoritas masyarakat yang berbelanja pun tertib dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Petak Sembilan Glodok, Jakarta Barat, menjelang perayaan tahun baru Imlek, langsung saja kita bergabung dengan reporter Putri Amanda dan Jurukamera Ade Suherman. Ya Amanda, silakan informasinya seperti apa situasi terkini di Petak Sembilan. Yang di tahun baru Cina atau Imlek yang jatuh pada esok hari 12 Februari 2021, ini di tempat kami maforkan pada saat ini yakni di kawasan Pecinaan Petak Sembilan Glodok, Jakarta Barat, di mana mayoritas masyarakat berdatangan ke sini. Dan mereka ini menuju ke salah satu tempat yakni di Pasar Petak Sembilan Glodok, Jakarta Barat. Mereka yang datang ke sini tentunya membeli perlengkapan perayaan Imlek tahun 2021. Di mana di pasar ini merupakan salah satu pasar yang cukup lengkap terkait dengan pernak-pernik Imlek. Mulai dari barongsai ataupun makanan khas Imlek sendiri di sini tersedia lengkap. Kawasan dari Glodok sendiri ini merupakan kawasan pecinaan yang terbesar di Indonesia. Kalau tadi juga kami sudah melihat beberapa pedagang yang menjajakan beberapa barang-barang ataupun pernak-pernik Imlek, mereka pun mengakui bahwa omset tahun ini mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 90 persen jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Di mana jika di tahun sebelumnya momentum ataupun menjelang perayaan Imlek sendiri, mereka dapat merauh keuntungan yang cukup banyak. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 masih melanda di Indonesia, ini mengakibatkan mereka mengalami penurunan omset yang cukup signifikan. Dan terkait dengan kondisi situasi saat ini di kawasan pecinaan petak 9 Jakarta Barat, memang kami pantau untuk mayoritas masyarakat sendiri sudah patuh terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Seperti menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, pengelola dari pasar juga telah memberikan titik tepat di tangan yang mudah dijangkau oleh para masyarakat. Dan untuk pemantauan kami juga, kemarin kami sempat ke lokasi juga bahwa berbanding terbalik jika dibandingkan dengan kemarin, dikarenakan kemarin kami melihat masih ada beberapa pedagang yang abai terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 seperti penggunaan masker yang tidak baik dan juga tidak benar, hanya diturunkan di dagu saja tidak menutupi area hidung dan juga area mulut. Bahkan kami pantau juga kemarin sempat terjadi kepadatan di dalam pasar. Namun kalau saat ini memang kami pantau tidak ada lagi kepadatan di dalam pasar sendiri dan mayoritas masyarakat pembeli dan juga pedagang ini sudah patuh menggunakan masker sehari menjaga jarak. Anggi. Ya Amanda, apakah ada petugas gabungan yang turut berjaga untuk menjaga keamanan dan juga untuk menerapan dalam hal penerapan protokol kesehatan di sekitar kawasan? Ya Anggi, pemantauan kami sejak pagi tadi tepatnya pukul 6 pagi memang sayangnya tidak ada petugas gabungan dari TNI Polri ataupun Satp OPP yang berjaga di sini yang dikhususkan untuk membantu masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Namun yang tadi sudah kami sampaikan ya Anggi, untuk saat ini dan sejauh ini pula mayoritas masyarakat juga sudah patuh terkait dengan penerapan 3M di mana ini sangat penting ya Anggi, bila kita beraktifitas di luar rumah senantiasa menerapkan protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Bahkan kalau kita abai terkait dengan protokol kesehatan tersebut apalagi di tempat ramai seperti pasar ini ya Anggi kita tidak tahu kondisi fisik badan kita ataupun lawan bicara kita ini masuk ke dalam kategori orang tanpa gejala ataupun bukan. Untuk itu senantiasa kita selalu menjaga diri sendiri dan juga orang lain untuk keselamatan bersama. Nah Anggi, kalau untuk beberapa wihara tua yang terkena di Jakarta Balat sendiri salah satunya adalah wihara Dharma Bakti yang tadi kami juga sempat memantau ke lokasi bahwa di wihara tersebut tidak menyelenggarakan ibadah sembayang pada malam tahun baru Cina 11 Februari 2021. Hal ini pun dilakukan guna untuk memutus semata rantai penyebaran COVID-19. Mengingat ketika bersembayang pada jemaat ini cukup berdekatan dengan waktu yang cukup lama, rentan untuk menurunkan COVID-19 maka pengelola setempat tidak memperlakukan ibadah untuk sementara waktu namun jemaat sendiri masih bisa melakukan ibadah di wihara tersebut tentunya dengan waktu-waktu operasional yang sudah ditentukan. Untuk tanggal 11 Februari 2021 dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore kalau untuk di tanggal 12 dan juga tanggal 13 dimulai pada pukul 5 pagi sampai pukul 6 sore sejumlah protokol kesehatan COVID-19 sudah diterapkan dengan baik pengelola juga mengecek suhu tubuh terlebih dahulu bagi jemaat yang ingin masuk ke wihara dan kapasitas maksimum juga sudah dilaksanakan dengan baik 50 orang saja yang bisa masuk ke wihara untuk menjaga kapasitas tersebut terlaksana dengan baik pihak dari pengelola wihara ini memberikan kupon yang nantinya kupon ini akan diserahkan oleh petugas setempat baik, terima kasih Amanda demikian Anggi, kembalikan dari studio baik, terima kasih Amanda untuk informasinya selamat bertugas kembali pemirsa itu tadi laporan dari rekan kami Putri Amanda dan Juru Kamera Adesu Herman langsung dari Petok 9 Gelodok